oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue Aris tentunya di channelnya HRS ya selamat wakil selamat malam selamat pagi selamat siang selamat sore buat semuanya selamat wakil lah pokoknya maksud dayana ya oke di kesempatan kali ini gua bakal ngelanjutin eh tutorial yang kemarin ya di cara penginstalan di game nya spintair madraner ya yang versi 10 03 2019 ya oke sekarang kita lanjutkan aja kita lanjut aja kemarin kita baru sampai buat grafik ya adegan mod sekarang kita mau coba buat pemasangan atau aktifkan mod-mod menaruh melalui generic mode nambah ini atau gsgme ya oke dikarenakan gua ini udah ada mod-mod yang gua udah udah download ya ntar disini gua lihat dulu nih nah ini untuk modnya gua mau coba buat mapnya nih biar temen-temen nggak salah ya gua masukin disini kan udah ada folder mod ya buat masukin ya gua coba yang khas decide ini ya ini yang formatnya masih diacak-acakan ya yang hasil downloadan nih belum berurutan nih untuk folder-folder nya silahkan teman-teman diperhatikan biar nggak salah ya kemudian ini japs oke ya kemudian map laluna 9 Oh 16 aja kita masukkan ke sini kemudian apalagi ya bentar ini lagi proses dulu dan ini minum dulu lagi untuk kendaraannya gua coba yang truk saki ya untuk dong peng ini ya gua masukin kesini saya hanya disini peraturan kemudian mana lagi ya içinde ini kemudian mana lagi ya ini ini primarily uetian jenfo oke nih gua masukin ada satu dua tig 2023 123456 ya tujuh ya di sini oke yang ini yang masih acak-acakan nih yang ini countryside nih gua bikin dulu folder ya bentar apa nah ini countryside nih map gua kasih nama dulu ya bentar oke nah silahkan teman-teman diperhatikan ya sebenarnya akan dari di video sebelumnya juga gua udah kasih tahu ya caranya gimana cuman ini langsung aja sekalian aja ya gua kasih kembali untuk member countryside ini modnya masih acak-acakan ya belum berurutan ya ini nama modnya level countryside diklik ya di sini langsung ke file-file nya jangan seperti ini ya maunya seperti ini ini seperti jip soroke ini nama modnya jip soroke diklik ada folder media yang kedua diklik lagi nah baru disini data-data file-file nya ya nah ini juga sama harinya seperti ini yang lempel countryside juga semuanya seperti ini Oke sekarang kita ubah dulu yang countryside ini kita bikin folder yang kedua ya kita new folder aja dan kasih nama di sini media nah seperti ini lalu file-file ini kita masukkan ke folder media ini nah seperti ini yang kita maksud adalah seperti ini nama mod countryside diklik ada folder media dan diklik lebih baru ada file-file data-datanya di sini ya semuanya juga sama seperti itu seperti ini saya dan tianfo juga nah ini folder kedua media diklik baru ini Oke bisa dimengerti ya oke sekarang ini udah terpasang ada eh 7 ya 7 item 7 mod sekarang kita buka generic mod enable nya atau JSGME nya nah akan tampilnya seperti ini nih oke silahkan teman-teman masukkan ya ke sebelah sini dah atau aktifkan caranya diklik ini langsung ini enable strike mod nah seperti ini silahkan teman-teman ditunggu aja nah ini udah masuk satu udah aktif ya ini udah satu aktif kemudian yang lalu nah kita masukkan kalau misalkan ada pemberitahuan seperti ini silahkan diklik yes aja oke kita tunggu dan kalau misalkan teman-teman mau langsung ya silahkan teman dikasih tanda aja nah seperti ini nah langsung jadi tinggal langsung enable strike tinggal kita klik yes aja ya seperti ini nah klik yes aja nah ini udah masuk ya semuanya udah aktif sekarang kita close dan kita coba lihat buka buat eh game-nya nah kita coba buka gamenya apakah udah ada mod mod yang kudah kita pasang nah ini ada kucingnya awes ya Wow sabar nah ini 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 kita kembali dulu ke menu ya kita coba buka single player dan ini nah ini udah ada level countryside untuk mapnya dan ini level laluna yang barusan kita pasang ya sekarang kita coba buka level countryside nah ini kan belum ada ya truk-truknya mobil-mobilnya kita klik aja di sini dan ini udah ada nih barusan mod mobil-mobil yang kita udah masukkan ya seperti ini ini lombor gini nah kita tambah lagi ini ada sedan Zenko Oke yang ketiga kita tambah lagi yang truk dompengnya yang ini nah yang keempat ini ada gips seroke trans 7 ya lalu disini starnyugin nah ini udah ada tampilannya ya temen-temen ya tuh udah ada tampilannya wah masa dipakai ini kita coba Oh ini belum staringnya seringnya nggak dipasang ntar gua pasang dulu staringnya nah ini udah pasang staringnya kita coba aktifin dulu kita kontrolnya dulu kita setting ya nah ini untuk manual gearnya bentar nah ini untuk pesan elangnya udah untuk gear 1 gear 2 3 4 5 untuk mundurnya 6 dan ini enable for speedback nya ya untuk getarannya gua nggak pipin kita ancek aja Oke nah ini udah wah agak kuat lah kalau Lamborghini pakai dibawah disini ya oh iya terlalu Hai Hai whatever oke sekarang kita keluar aja dulu ya dari gamenya숙 Hai tambor gininya tahu kalau di rumah deh nah sekarang sebelum keluar nih nih kan tampilannya masih seperti ini nih masih agak kurang ya ini kan udah terlihat juga sih sebenarnya udah terlihat untuk sebenarnya untuk kita selanjutnya adalah pemasangan deptool ya karena disini biar kita bisa spawannya untuk deptoolnya biar kita bisa mengambil mobil dan masuk garasi lagi kapan aja kita modif dimana aja ya oke sekarang kita keluar dulu kita coba install lagi eh yang selanjutnya ya kita coba install disini ada yang namanya bentar ini grafik nah spenter mod ini nah ini silakan teman-teman disini cari spenter mod installer ya spenter mod install ya di apa disini nah disini juga sebenarnya udah ada nih yang tadi kita download ini realistiknya grafik ada juga modpak ya silakan teman-teman disini klik aja gulir ya kesini nih eh ya order ya di sini yang order di sini yang order silakan di klik nah nanti akan tampilannya seperti ini nah akan tampilannya seperti ini silakan teman-teman cari disini yang namanya reset nah ini reset grafik yang 430 di klik aja nah nanti akan tampilannya seperti ini ya gulir ke bawah nah disini disini kan ada nih buat versi yang versi yang versi yang mana nih yang buat versi yang kemarin gua selip pakai ya versi 19.11.18 nah support ini yang ini juga ini buat 14.08.2019 misalkan teman-teman mau di yang mana aja ya di downloadnya tapi gua yang download yang ini aja 421 ya dan dikarenakan gua udah download ini yang 421 sekarang gua mau install aja langsung nah ini tampilannya seperti ini oke sekarang kita install ini inggris dan untuk penginstalnya sama ya posisikan di eh dimana teman-teman install game utamanya ya oke gua simpan di drip day di game disini dan ini adalah sementara 10.06.2019 nah disini dan klik ok dan next next script software nah install install oke kita ini uncheck aja finish oke sekarang kita undang mendapatkan satu aplikasi lagi ini yang mirip sama game nya ya yang ini ya sekarang kita coba buka untuk spin tire mod nya kita coba aktifkan ya biar ada depth tool nya depth tool nya itu apa ya nah di video sebelumnya udah dibahas juga ya udah dikasih tau juga nah sekarang kita buka aja nah maka akan tampilannya seperti ini ya seakan teman-teman disini klik aja mode setting nah disini kita install ya kita install disini install kalau misalkan untuk pertama kali ini bakalan kosong ya belum ada ininya kita install dan kita pilih disini dimana teman-teman menyimpan game nya nah disini gua disimpan disini lalu klik ini ya nah lalu silakan teman-teman disini pilih yang ini posisi kan ini udah lalu klik ok nah ini lalu apply lalu ok dan buat residenya nah buat residenya juga silakan teman-teman disini game setting nya di klik buat grafiknya ya nambah grafiknya game setting nah disini silakan teman-teman browser ini kan kalau pertama kali ini bakalan kosong juga ya ini kosong misalkan ini di checklist ya ini checklist lalu disini browser cari disini yang berformat ini ya seperti ini ini ya kita coba pilih yang ini open lalu apply lah oke kita buka madanar nah oke kita skip aja oke kita coba tekan disini home ya tombol home nah ini tampilannya seperti ini ya tekan tombol home kita arahkan dulu ya ke sini nih kita arahkan dulu ke sini ke pepohonan biar kita bisa melihat perubahannya seperti gimana nah kita tekan tombol home nah akan tampilan seperti ini disini ada ya aturan-aturannya fxa fxaa kita coba checklist yang ini apakah teman-teman bisa melihat perubahannya nah ini udah ada terlihat kan perubahannya oke bila belum terlihat ini yang colorful oke kita checklist nah baru ini terlihat ya perubahannya tuh nah ini hijau ini agak lebih terang hijaunya nih silakan teman-teman mau di apa mau diaktifkan mau enggak ya nah ini seperti ini untuk HDR nya juga nah ini kan tuh ada perubahannya ya HDR dan ini ada DPX nya juga nah seperti ini lebih terang ya SMA nah ini ada perubahan nih cuman sedikit lah gitu untuk level nah ini lebih terang nah seperti ini buat setting seperti ini aja ya kalau aku terlalu gini kalau polennya wah ini terlalu kuning ini oke tekan lagi home buat kembali nah ini udah kalau seperti ini udah selesai apalagi ya hehehe jadi ini buat pengisahan versi game yang berapa ya versi 10.06.2019 ya buat teman-teman semua yang ikuti dan disimak ya secara baik-baik buat tutorialnya biar nggak salah dan biar nggak error ya oke dan untuk settingannya disini juga ada ya karena tadi kita udah pasang depth tool kita setting nah disini ini settingan tambahannya ini adalah masih bahasa Rusia nih nah kita kan nggak ngerti ini sedangkan kita mau pakai ini bahasanya oke kita ganti kembali ya kita coba ganti kembali untuk bahasanya kita exit dulu sekarang eh yang teman-teman perlu ketahui ini kita open play lokasi dulu ya nah ini teman-teman yang biasa buat merubah bahasa yang merubah bahasa buat gamenya dari sini ya ini media yang berformat git juga disini di adegamode ya adegamode terus ke sini ya ke string lalu disini dirubah dan sekarang untuk merubah bahasa settingan tambahannya nah teman-teman masuk ke sini spin tire mode ya spin tire mode disini kemudian disini masuk data ya nah masuk data disini ada tiga folder nah disini lokasinya teman-teman harus ubah ke tiga-tiganya pertama kita ubah yang ini dulu ya spin tire madanar klik disini ada media lalu diklik disini ada string oke nah ini biasa caranya ini n buat ru dan ru buat n caranya seperti biasa ini diganti dulu dengan in ya biar gak tertimpa nantinya jalan ganti dengan in oke dan untuk ru ganti dengan en ya en oke dan ini ganti dengan ru nah oke oke enter dan kembali nah ini satu udah yang ini kemudian yang ini yang keduanya diklik medianya diklik juga stringnya diklik lagi oke kita ubah lagi kembali dengan supaya jadi ru kita ubah dulu ke in ya kemudian yang ru kita ubah ke en ya kemudian yang in ini kita ubah ke u kemudian yang ketiga ini spin tire nah media string nah ini kita ubah menjadi i in 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 nah in yang ru nya kita ubah menjadi n en nah gitu kemudian yang ini kita ubah menjadi ru wah oke maksudnya seperti itu tadi kan yang yang n ini adalah ru dan yang ru ini adalah n ya nah jadi biar balik kalau sudah seperti itu sekarang kita buka kembali ya buat gimnya eh eh di sini bisa apa-apa mau langsung disini juga bisa ya nah ini nah ini ini tampilan nah ini udah bahasanya bahasa game udah bahasa Inggris kita skip ya nah kita kan akan melihat settingan tambahan disini setting nah ini udah advance setting tadinya kan bahasanya bahasa itu ya silahkan teman-teman bisa silahkan teman-teman bisa eh apa perbedaannya disini ada advance setting nah disini ada settingannya nih disabel game file check nah kamera zoom ya jadi jadi kamera zoom seperti gimana ya buat game nya untuk sensitifnya juga kita bisa merubahnya ya dan untuk radius ini objek nah ini ada teman-teman bisa merubahnya sampai beberapa meter ya radiusnya dan untuk gameplay nya disini ada nih nah untuk tali tali range nah ini yang biasanya itu cuma beberapa meter ya pendek untuk untuk bawaannya jadi disini kita bisa panjang sampai 40 meter ya untuk win rank nya dan baterai powernya nih teman-teman bisa checklist bisa pakai ya dan disini ada kontrolnya juga nih buat aktif kalau misalkan teman-teman pakai yang apa eh tombol ya kayaknya gua nggak ngerti juga sih gua juga ya ini ada kontrol-kontrol lainnya ini apa ya silahkan teman-teman coba aja sendiri ya nah ini oke kalau udah kita klik oke aja kita oke nah ini udah oke nah kita coba jalanin nih ya mobil yang mana nih kita coba jalankan kita sepawannya jenpo jipser oke nih trans tujuh ya ah nah ini oke teman-teman sampai disini aja dulu jumpa kita oh ini apa harus steering nya nih ini padback nya nih padback setting nya gua nggak ini ya gua menaktifkan aja nih ini buat getarannya padback nya ya oke ini tampilan interior eksterior oke kita tampilan interiornya nah seperti ini ini cuman ini setiapnya nggak nggak fungsi ya nah oh mantap nah silahkan teman-teman mencobanya sendiri ya di PC teman-teman semua cara pengisahannya jangan sampai gagal ya disimak benar-benar untuk tutorialnya oke sampai disini aja dulu jumpa kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya untuk tutorialnya untuk trik kali ini silahkan lihat teman-teman suka dengan video ini silahkan di like aja ya like aja gratis dan kalau bila ada pertanyaan ada yang tidak dimengerti silahkan komen di bawah ya oke gilai tepi kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like ya 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 ya